Jangan diribatkan dengan apapun juga, tapi jangan BUM ini jadi, tapi sebenarnya enggak ya, karena kalau shout itu kan bilang bahwa bukan begitu, kita punya tanggung jawab orang juga, cuman katanya kalau kata beli netman itu sebaik itu dipisahin. Nah mungkin ya, dari industri-industri yang selain daripada Amazon yang memang dia menggunakan institusi untuk melakukan kelihatan social investment, itu mungkin yang lain itu melalui foundation, yang kita enggak tahu ya, seperti misalnya, kayak Bill Gates, Bill Gates itu kan enggak di apron-nya dia, atau di perusahaannya dia kan, dia melakukan kelihatan-kelihatan yang sifatnya social investment, tapi di foundation-nya, jadi kita enggak melihat aja sebenarnya apa yang mereka lakukan melalui foundation-foundation-nya gitu. Nah saya rasa itu, jadi mereka melakukan sesuatu, bukan tidak melakukan sesuatu, dan kalau kita cari-cari sih sebenarnya informasinya sangat banyak ya, karena mereka bergerak dalam anak-anak yang tidak beruntung ya, dan memberikan habis siswa, melakukan riset dalam cancer, dan lain sebagainya, dan itu sangat banyak. Saya ada indikator-indikator MDGs yang masih terus kita kerjakan di SDGs, nah saya rasa ya, saya yakin banget nanti 2030 tuh kita akan ada nama baru ya, tema baru yang akan melanjutkan apa yang tidak selesai sekarang gitu ya. Yang konsisten gitu ya, sinergis sama bisnis center gitu ya, jangan cuma mikirin besok proper gitu ya kan, terus bikin social marketing gitu ya, bikin itu semacam jadi kayak kewajiban yang apa ya, ya pokoknya mah asal bisa dikerja, asal dari sekawajiban kalau orang sudah bilang gitu ya. Kemudian menggunakan pola yang tepat dalam spending dan outcome dalam investasi di human capital, ya ini penting banget ya karena apa, ada DAW yang misalnya dia punya low capacity, kemudian low allocation, low outcome, mungkin teman-teman di bisnis, ada di wilayah-wilayah seperti itu, maka penting melakukan asistan finansial.